Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami membahas tentang bagaimana Cara melatih burung perkutut lokalalam Menjadi mental yang bagus Dan bisa juara di arena lomba Cara melatih burung mental Dari burung perkutut lokalalam tersebut Seperti apa Mari kita bahas secara bersama-sama Cara melatih burung perkutut lokalalam Yang memiliki mental bagus Dan bisa atau dapat menjadi juara Di arena lomba atau gantangan Itu memang gampang-gampang susah Kami sendiri menerapkan Untuk melatih mental Dari burung perkutut lokalalam Yang kami rawat Kami menjalankan dua trik Atau dua cara Yang pertama Kami sering Di saat menjemur Burung perkutut lokalalam Yang kami rawat Kami biasakan Berada di bagian bawah Seperti ini Dan di bagian pinggir jalan Biar Banyak orang Berlalu-lalang Biar dia Terbiasa dengan situasi Yang ada di sekitaran Rumah kami Jadi Burung perkutut lokalalam tersebut Nanti lambat laun Apabila kita taruh Di bagian bawah Seperti ini Waktu jemur Burung perkutut tersebut Dia lebih tenang Dan lebih bisa memahami Dan menyesuaikan Situasi Di sekitar rumah kita Jadi burung tersebut Mentalnya Dengan adanya Orang jalan Kesana kemari Kendaraan yang lewat Kesana kemari Lambat laun Burung perkutut ini Akan terbiasa Dengan adanya Kehadiran kita Maupun kehadiran Tetangga Ataupun orang Di sekitar rumah kita Cara ini cukup bagus Cukup efisien Dan mudah Bagaimana kita Membentuk mental Dari burung perkutut tersebut Biar terbiasa Dia tenang Dan tidak takut Adanya kehadiran Orang yang Berlalu-lalang Atau jalan Kesana kemari Yang Berada di Sekitaran rumah kita Itu cara pertama Yang biasanya Kami Lakukan Apabila Kami ingin Mencetak Mental Dari burung perkutut Lokal Tersebut Atau mental Dari burung perkutut Yang kita pelihara Menjadi Lebih bagus Dan bisa menjadi Juara di arena Itu cara pertama Yang biasa kami Kerjakan Pokoknya Kita taruh Atau kita jemur Di bagian bawah Sambil kita tungguin Maksudnya Karena apa Kalau kita taruh Sangkar di bagian bawah Itu biasanya Rawan Namanya kucing Atau Apa namanya Tempat-tempat Yang biasanya Menjadi Ancaman Dari burung perkutut Tersebut Yang kedua Biasanya Peletakan Sangkar Dari burung perkutut Lokal Yang sudah ngacor Sengaja kami Pindah-pindahkan Nah ini Peletakan Atau posisi Sangkar Burung perkut Lokal Yang sudah Mulai ngacor Atau Sudah Mulai Rajin Anggungan Atau Saat Manggung Kami Dari Contohnya Kami Acak Dari kiri Ke kanan Dari kanan Ke kiri Jadi Biar Dia Terbiasa Melatih Mentalnya Dari Burung perkut Sebut Ketemu Mungkin Ini Yang biasanya Ngacor Ini yang baru Ngacor Ini sudah Full Ngacor Jadi Dia Kalau Tiap Hari Atau Beberapa Kali Kita Pisah-pisahkan Gitu kan Otomatis Dengan Sendirinya Mental Dari burung perkutut Tersebut Akan Terlatih Oh Dia Ketemu Yang Suaranya Seperti Ini Dia Tetap Manggung Oh Dia Ketemu Burung perkutut Ini Tetap Manggung Jadi Jadi Intinya Kita Sengaja Kita Pisahkan Sangkar-sangkarnya Yaitu Untuk Pengetesan Secara Tidak Langsung Dari Mental Burung perkut Tersebut Jadi Apabila Burung perkut Tersebut Kita Bawa Ke Tempat Gantangan Maupun Arena Lomba Jadi Burung perkut Tersebut Ketemu Dengan Burung-burung Perkut Yang lain Di Arena Sana Dia Sudah Terbiasa Makanya Dari Situ Selalu Kami Pindah-pindahkan Per Dua Minggu Ataupun Per Sepuluh Hari Atau Per Dua Minggu Atau 15 Hari Kami Pisah-pisahkan Kita Ganti-ganti Biar Secara Tidak Langsung Mengasah Mental Dari burung perkut Itu sendiri Kalau Emang Jangan Kita Turuti Kalau Dia Posisi Disitu Dia Tidak Manggung Kita Biarkan Disitu Kita Nanti Lambat Mentalnya Gak Jadi-jadi Mentalnya Dia Cuma Jago Kandang Cuma Disitu Saja Kadang Pun Kami Taruh Di Halaman Rumah Kami Mungkin Ada Burung perkutut Liar Yang Terbang Kesana Kemari Waktu Manggung Dia Bunyi Dia Juga Berani Keluarkan Suaranya Dan Dia Mampu Menanggap Nah Itu Kan Secara Tidak Langsung Kita Mengasah Atau Melatih Mental Dari Burung Perkut Kita Tetap Stabil Walaupun Kita Bawa Kemana Mana Tetap Mau Manggung Dan Mau Bunyi Itu Kunci Dari Kami Sepengalaman Kami Cara Melatih Burung Perkut Lokal Alam Yang Cukup Praktis Dan Mudah Kami Biasanya Menerapkan Dua Hal Tersebut Yang Pertama Kami Taruh Di Bagian Bawah Saat Penyemuran Yang Disitu Biasanya Dilalui Banyak Orang Jalan Berlalu Lalang Kendaraan Dan Yang Lainya Bade Terbiasa Itu Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Biasanya Kalau Di Tempat Gantungan Burung Perkutut Tadi Gantungan Sangkar Kami Acak Dari Kiri Kanan Kanan Kiri Biasanya Kami Acak Seperti Itu Biar Dia Terbiasa Dengan Ketemu Masing-masing Burung Perkutut Lokalam Bergantian Oh Ini Yang Suaranya Ini Jadi Tidak Ketemu Yang Itu Saja Cara Ini Kami Kira Cukup Praktis Dan Efisien Dan Bagaimana Cara Mem Maksimalkan Atau Melatih Mental Dari Burung Perkutut Lokal Alam Kita Menjadi Lebih Bagus Dan Menjadi Juara Saat Kita Bawa Di Arena Lomba Ataupun Di Arena Tempat Gantangan Karena Hanya Burung Bermental Bagus Yang Bisa Atau Berani Manggung Serta Ngacor Yang Saat Berada Di Gantangan Karena Mental Menjadi Salah Satu Penentu Utama Burung Perkut Tersebut Berani Mengeluarkan Suaranya Atau Tidak Karena Apabila Burung Perkut Lokal Alam Di Gantangan Di Tempat Arena Itu Sudah Berani Mengeluarkan Suaranya Otomatis Kita Sudah Mengetahui Bagaimana Mental Dari Burung Perkut Tersebut Tersebut